T, banyak orang miskin baru gara-gara all in kripto sama saham sekarang Banyak orang baru jadi miskin gitu Gara-gara all in kripto sama saham Maksudnya? Mantap Gak ya, itu juga temen ya Tapi boleh angkat tangan temen-temen yang rugi dari m**** sama yang untung dari m**** Coba di kolom komen gue mau liat banyak yang mana Lagi ngecek ini ya, generasi tiktok Tiktok ramai soalnya Gak lah ya, kalo ngomongin orang miskin baru tuh sebenernya faktornya banyak Mungkin salah satunya bener yang lu bahas tadi Tapi kan itu mungkin kategorinya lebih ke kesalahan investasi ya Betul, atau mungkin kesalahan ngatur duit kali ya Nah, ini yang menarik nih temen-temen Di tiap tier kekayaan orang gitu ya Misalnya orang sekarang punya penghasilan jutaan belasan juta Terus punya kapital puluhan juta Sama nanti punya penghasilan ratusan juta Punya kapital ratusan juta dan miliaran dan so on dan so on gitu ya Tiap level ini punya kesalahannya masing-masing Atau punya faktornya masing-masing untuk bikin mereka jadi orang miskin yang baru Oh jadi beda ya Jadi setiap level ekonomi ada kesalahannya masing-masing Ada, jadi bukan cuman OKB doang orang kaya baru Tapi banyak OMB juga, orang miskin baru Boleh kasih contoh nggak Teh? Nah, oke Oke mungkin kita masuk dari tier di atas OMR dikit Di OMR atau di atas OMR dikit 7 ke 10 juta mungkin ya Per bulan Ini kan berarti kalau lo rajin nabung nih gitu ya Bisa budgeting berarti kan lo mungkin punya tabungan belasan juta Bagus-bagus mungkin puluhan Kita nggak ngomong ratusan juta dulu Nah kalau di tier ini, ini memang bermainnya dengan apa? Dengan pertama, income yang belum tentu ditambah Ya karena kan kita kalau mau tambahkan earning power dulu ya Yang mungkin nggak ada opsi nih Karena memang waktunya habis semua Ditambah gaya hidup Gaya hidup sebenarnya bukan masalah gaya hidup yang lavish banget Nggak, tapi pemilihan makanan, kopi, baju Sehari-hari yang kita pakai Transportasi Tas, transportasi, mungkin branded lanyard Mungkin handphone baru Kita masih bermain di sana Kenapa? Karena income-nya masih ketat Gaya hidupnya makan porsi income Jadinya kita either nggak berkembang-berkembang Atau mungkin kalau kelebihan gaya hidupnya kita turun Belum plus liburan Bener Liburan wajib Liburan wajib Minimal-minimal Bandung Bandung juga sekarang udah abis Berapa gitu ya Naik wosnya aja udah berapa gitu ya Nah mungkin kalau levelnya naik lagi Sedikit gitu ya Kita ngomongin ke gaji mungkin udah puluhan juta ya Kita ngomong 30 ke atas Ini anggap biar gampang tadi level satu Satu, ini bisa level dua Misalnya gaji 30 sampai range 60-70 udah gede tuh ya Udah lumayan gede tuh Jauh loh 30 sampai 70 Gede, iya Nah di level ini Yang tadi kita ngomong nih Pilih kopi apa Mungkin pilih Baju apa Baju apa Pilih makannya apa Mungkin udah ngaruh-ngaruh Nggak ngaruh Oke Tergantung Oke Karena lu mau makan enak Nggak mungkin lu tiap hari Sehari 3 kali makan mahal terus Nggak mungkin tuh Jadi lu akan Sesekali-sekali gitu Gaya hidup lu ngopi naik Udah bisa beli kopi 40 ribu Segala macem Ya 80 ribu belum ya Tapi 40 Udah bisa dong 70 juta udah bisa lah 80 ribu Sekali-sekali gitu ya Itu mungkin lu Jaga gitu ya Dengan gaya hidup tadi Lu masih punya uang spare Mungkin sebulan bisa 20 juta 30 juta 40 juta Ini ngomongin uang anggurnya nih Setahun udah berapa tuh Nah Udah ratusan Betul Nah di level ini Kayak Udah mulai Susahnya Kenanya Bukan gaya hidup yang tadi Tadi kan gaya hidupnya cuman Makan Iya Baju Lanyard HP Di level ini Lu cicil iPhone baru Nggak bikin lu miskin Oke Lu cicil apa Android baru Nggak bikin lu miskin Di level ini Naik Prestige Gaya hidup Dari macem-macem Liburan yang tadinya Mungkin ngomongin Bandung-Bali Domestic Sekarang ngomong ini udah Asia Asia Eropa mungkin Mungkin Asia dulu Iya kan Pilihan utamanya Jepang Korea Mungkin gitu ya Atau Eropa US Karena mau ke US 200 juta Di level ini Udah mulai bisa Maksa dan pergi Oke maksa dan pergi Maksa dan pergi Oke Gitu ya Walaupun ya kita Nggak tau kalau misalnya Kok gue udah gajian 70 juta 5 tahun Wah itu mah nggak maksa Pasti udah tebel nih Kapitalnya gitu ya Nah ini di level yang Brand mobil mulai ngaruh Ya karena jarak yang tadi Mungkin lu belum berani Ambil mobil Betul Perjalanan tadi ke level ini Lu udah ngeliat Keperluan mobil Di level ini Udah mulai main Brand mobil Oke Cicilannya beda-beda Bahkan di beberapa Industri sekarang Kalau rekrutmen Atau insurance Lu penghasilan 20-30 juta Lu suruh cicil BMW Baru udah 18 juta Iya Ini gak ngomong apa-apa ya Kalian bisa cross check sendiri Sama leader kalian Kan emang begini Sisanya cuman Sisanya cuman 2 juta Sisanya cuman Tipis ya kan One way ticket gitu Iya Nah di level ini Yang bermain Jam tangan mungkin Oke Mungkin lu udah bisa Liat-liat jam tangan 40-50 juta Panera lu udah bisa Cicil setahun Dua tahun Sebulan cuma 2 juta Ini udah bukan berarti Jadi salah enggak ya Gue ngomong dalam kapasitas Ketika Dialokasikan budgetnya Gak apa-apa Tapi kita kan lagi ngomong Apa yang biasanya membuat Pengaruh bisa Menghambat gitu ya Kesalahan-kesalahan finansial Yang biasa terjadi Betul Nah tentunya disini juga Udah mulai ada Kesalahan-kesalahan Investasi Oke Nah kesalahan investasi Yang level tadi sama level ini Menurut gue sama Sama Yang all in tadi bukan Yang gue sebut di awal bukan All in Kenapa Orang kan harus tau ya Namanya investasi itu Pasti Diversifikasi dulu Gitu loh Orang mungkin semua ngomong Enggak Yang bener investasi itu Konsentrasi dulu Bener Kalau itu lu bener-bener Bisa pakemin Tahu itu bakal bergerak Bayangin kalau kemarin Lu pede banget Lu konsentrasi di Terus sekarang fokusnya Di orang miskin Bener dong Karena Sekarang posisi Minus 70% Ya I don't know Tapi maksud gue Ini kasus terjadi Dan bukan salah siapa-siapa Tapi fenomena yang terjadi Ya Kalau kemarin lu diversifikasi setengah Mungkin lu gak semiskin sekarang Ya betul Betul Bener dong Betul Karena ada Pembagian keuangan Resiko Betul Karena yang boleh all in Cuma dua Orang kaya banget Sama orang miskin banget Orang miskin banget Nothing to lose All in Gembel lagi Gapapa Orang kaya banget Punya duit Ngangguh 100 miliar Mau all in 30 miliar Gak miskin Yang problem Kaum mendang-mending ini Yang problem Kaum yang lagi mau naik Mentalnya mental ini Ah oke Gitu loh Nah Ini ya Gue lanjut lagi Ini kan enggak beralur ya Gue lanjut lagi Mungkin yang levelnya Udah di penghasilan Ratusan juta per bulan Yang kapitalnya Udah miliaran Ini gue sebut level 3 ya Level 3 Ini Udah Lebih ngaruh-ngaruh Gak ngaruh lagi Oke Brand mobil Lu mau ngomong apa BM segala macem Yang mobil 800-900 juta Kalau penghasilan udah 100 juta 200 juta 300 juta sebulan Ini udah masalah pilihan doang Lu mau pake mobil mewah Bisa beli Lu mau pake mobil murah Lu bisa beli Bukan murah lah Brand itu terserah Iya gak Gitu loh Mobil gue aja gak nyampe 300 juta Nyampe kalo baru Nyampe kalo baru Gue beli second Gitu loh Gitu ya Jam tangan mungkin Atau gaya hidup liburan Ini udah pilihan Oke Sudah mampu Udah cuman pilihan aja Lu mau atau enggak Oke Gitu loh Karena mungkin dengan lo punya income 300 juta sebulan Lu gak bakal bisa abisin Pilihan kopi Pilihan makanan Pilihan baju Belum tentu bisa abisin 300 juta sebulan Oke Yang gak bisa ngabisin itu Pilihan makan Pilihan baju Gitu ya Iya Mobil mungkin Kalo cicilan masih 15 20 25 30 Juga gak bisa bikin lu Susah Iya sih bener Karena penghasilan 300 juta Karena penghasilan 300 Mungkin kalo lu ambil mobilnya Langsung Ferrari baru Beda cerita Kan mobil juga tiap Iya Mau beli apa Rolex 200-300 juta Iya gak Gak ada masalah Orang income lu sebulan 200-300 Oke Nah di level ini yang biasanya bikin orang jadi salah adalah Terlalu agresif investasi Terlalu agresif investasi Iya Bayangin kalo sekarang gua punya Mental yang tadi Sekarang punya uang nganggur 1 miliar 2 miliar All in Jeder Abis Berkurang 60% Iya Kebayang gak Nah di level ini Level yang harus pinter-pinter Main likuiditas Contohnya Likuiditas Misal kita punya uang nganggur 1 miliar Ya kita invest 300-400 dulu Begitu bottom kayak gini Kalo emang lu percaya bagus Lu masuk 300-400 lagi Artinya likuiditas tuh uang liquid yang kita pegang Betul Uang nganggur yang kita punya Untuk investasi misalnya Oke Karena market high risk volatilitas itu cuma bisa dilawan Pake likuiditas Agri Gitu Ini gua gak terlalu beralur ya temen-temen Nanti coba ditangkap aja Nah intinya Makin kesini Yang bisa bikin lu kalah ya Dua gitu ya Mungkin di level ini Atau level atasnya lagi yang udah miliaran Gitu Tapi gua ngomongin cash flow ya Bukan kapital warisan Bisa aja lu gaji 5 juta sebulan Dapet warisan 50 miliar Tapi gua gak ngomongin itu Gua lagi ngomongin yang memang cash flow-nya Segitu Penghasilan maksudnya Iya Nah mungkin di atasnya lagi yang miliaran sebulan Yang udah punya kapital buat investasi puluhan miliar Belasan miliar Nah kala-kalanya dua biasanya Tadi lagi salah investasi karena terlalu nafsu Oke Karena lu berani hajar Iya Gitu ya Yang kedua Biaya rumah sakit Biaya rumah sakit Nah biaya rumah sakit Jadi kalo dari orang level 1 tadi Kita kan selalu bilang proteksi penting Medical Setidaknya lu masuk rumah sakit amit-amit Biaya rumah sakit lu dibayar sama perusahaan asuransi Asuransi betul Tapi di level ini Di level ratusan juta sebulan Orang tuh bisa mikir Buat apa gua bayar asuransi Gua sanggup bayar rumah sakit Betul Betul Karena kan ibaratnya punya penghasilan 300 juta 1 miliar per bulan loh Itu kan gede sekali Gede banget Iya kan Tapi apa biaya rumah sakit segede itu Nah yang kita gak tau Bukan biaya rumah sakit Yang kita gak tau kita sakit selama apa Ah bener juga Kalo kita bayarin Oh setahun biaya rumah sakit gua 100 juta Ya setahun baru 1,2 M Iya Gua setahun ngasihin 3,6 M misalnya Ya gua masih bisa bayar 30% itu dari income gua Iya Tapi kalo lu sakitnya 10 tahun Betul 6 tahun Betul Terus ada obat baru Teknologi baru Yang lu harus eksplor segala macem Hmm Lo gak bisa ukur Betul Ini bukan exact pasti bener Tapi ini apa yang gua liat Dari apa yang gua temui Apa yang gua experience gitu ya Yang gua liat ini guys gitu loh Oke Jadi makin tinggi Makin tinggi Celah-celahnya beda gitu Makanya mungkin lu pernah liat juga di Mana waktu itu di channel Leon ya Hmm Ada dia ngomong sama Salah satu second gen Yang konglomerat Dikerja ini apa? Investasi buat bikin perusahaan TBK kan? Iya Dimakan duitnya puluhan miliar Oh iya bener Salah investment Kenanya? Salah investment Iya Salah gaya hidup udah gak bakal bisa bikin miskin itu Bener sih Karena kalau kita udah ngomongin Tier-tier yang tadi 100 juta 200 juta per bulan aja Di level 3 Itu lu mau makan tiap hari Lumayan boros juga gak akan ada rasanya Enggak Anggep lah Kok tapi kan makan bisa yang 5 juta Emang lu bisa sehari makan 3 kali 5 juta 5 juta 5 juta Enggak mungkin Perut lu aja gak napsu Bener bosen juga Bosen juga Oke jadi kan tadi ada Anggep lu gua bagi tadi 4 level Level 1 yang udah Yang mendekati UMR Enggak apa UMR juga masuk level 1 Kalau di level 1 ini Kebanyakan kesalahan Kesalahannya tuh diinvestasi juga Atau all in atau apa? Level 1 ini kesalahannya adalah Tidak punya habit surplus Dan tidak punya habit mengelola Oke Karena kalo lu gak punya 2 habit ini Lu gak bakal masuk level 2 Level 3 Level 4 Oke nah Orang gak mungkin salah invest Kalo tidak punya habit Investasi Eh bener Sebetulnya Apa yang mau diinvest Apa yang mau diinvest Tabungan aja gak ada Gak ada Gak ada capital Gak ada Oke Jadi level terbawa ini adalah Tidak punya kebiasaan surplus Kita punya kebiasaan gini Wah gajian ya Langsung abis buat cicilan Terbiasa tuh orang Tapi orang gak terbiasa buat Wah gajian Wih sisa banyak Iya ya Karena kalo misalkan Gue ngomong sama temen-temen gue gitu Ketika dapet naik gaji Yang pertama kali mereka pikirin Gue mau ganti mobil apa Bukannya gue mau nabung lebih gede gitu Itu Awal-awal gue pun punya uang Kapital yang mulai numpuk Gue juga bingung Ini duit gak dipake Masa kita gak ganti mobil Masa kita gak ini gak itu Kan duitnya cukup Iya Nah ternyata yang akan bermain disini Adalah habit investasi Oke Jadi ketika uangnya nganggur Gue investasiin kan Gak mungkin gue tarik buat beli mobil Berarti Habit Berarti memang Tiap tier itu Ada permasalahannya masing-masing Ada Di level satu ini Kita ngomongin musuh kita adalah Habit Habit Belum kebangun tuh habit Kalau seandainya kita udah lolos nih Gue rasa lolos di level satu Level dua ini aja Agak susah ya Susah Karena gue liat di sekitar gue juga Susah Mikirnya Duit cash masuk banyak Keluarnya pengennya lebih banyak Dari gaji 10 juta sampai 50 juta Yang terbiasa surplus aja masih Kehitung sekian gitu Jangan pikir kayak Oh gaji gue 5 juta nih kok Gue minus Nanti kalau udah 30 juta pasti plus Enggak Temen gue ada yang Gaji 5 juta sampai 35 juta per bulan Minus Habit Gue setuju banget lagi Karena ada temen gue Yang punya penghasilan 8 juta per bulan Itu dia masih bisa ngenabung 3 jutaan setiap bulan Tapi ada satu sisi Temen gue yang punya penghasilan 50 juta sebulan Tapi duitnya gak cukup Gak ada tabungan sama sekali Itu dia Bukan karena satu boros Satu gimana Enggak Semua tuh finance tuh cuman habit Lu terbiasa gak tambah kaya tiap bulan Kalau tiap bulan lu bisa tambah kaya Tiap tahun lu pasti Extra tambah kaya Kalau lu bisa Tiap tahun terbiasa extra tambah kaya Setelah 5 tahun lu Extra kali 5 plus kaya Oke gue mau agak highlight Gue mau agak highlight di level 1 ini Karena banyak orang gue yakin Terjebak terus di level 1 Gak naik-naik Gimana sih cara kita ngatur kebiasaan Atau habit tersebut gitu Namanya habit simple Mulai Udah Kok tapi gue cuman sisa 50 ribu bulan ini surplus Itu udah mulai Oke Bulan depan gue cuman bisa naikin ke 200 ribu sebulan Itu udah mulai Sampai puji Tuhan dapat memuntum Rezeki bonus Kan pelan-pelan naik terus income kita gitu ya Betul Ada bonus segala macem Kita punya habitnya Ya kita pasti jadi Tebel lama-lama kapitalnya Tebel lama-lama uang nganggur yang kita bisa pake buat investasi Oke Nah terus kalo di level selanjutnya Level Anggaplah gue skip level 2 Karena level 1 level 2 Kayaknya mirip-mirip Pernah belum ya kan Di masalah habit nabung Habit surplus Habit investment Ya Nah level ketiga udah ngomongin investasi Nah Any tips nanti Untuk Supaya gak terjebak di Tadi Kesalahan investasi tadi Ini mungkin unpopular opinion Tapi disclaimer ini Opini gue Oke Orang selalu mikir gini Kalo modal kita Kita bangun Masih kecil Kita justru harus masuk instrumen yang high risk apa yang low risk Kalo modal masih kecil? Iya Lagi ngerintis modal Dari modal 10 juta, 20 juta, 30 juta Masuk low risk apa high risk? Harusnya low risk Harusnya low risk Betul Tapi gue yakin 90% akan jawab high risk Karena modal kecil gak pengen masukin low risk Bener dong Oke Tapi logika berpikir yang bener adalah Kalo modal lu masih kecil Lu masukin high risk Lu gembel lagi Betul Ngulang lagi dari nol Ngulang lagi dari nol Lu bisa jawab gini Karena kita udah terbiasa ngomongin finance Coba temen-temen Tadi jawaban pertama apa Gue yakin pasti kalian bilang high risk Ya karena modalnya kecil Hilangnya kecil Karena di Indonesia Sekarang Begitu masuk income Kita liat konten Langsung investasi nomor 1 Stepnya di skip Habit gak ada Proporsi gak ada Bayangin gak lu? Oke Makanya ada pepatan bilang Cacing-cacing naga-naga Nah Ini seru Menurut gue Yang realistis itu Dari cacing jadi uler dulu Kalo udah jadi uler Beranak dulu Anak lu ntar lu jadiin cacing atau naga Terserah Maksudnya gimana? Ada prosesnya Ada prosesnya Lu punya modal 10 juta Sampai modal lu jadi 50 juta Jangan nyeleneh dulu Naikin modal tuh bukan 10 juta Naik 100% jadi 20 Enggak Ya Modal 10 juta ke 50 juta Yang digedein apa? Earning powers lu Tadinya lu bisa nabung 2 juta sebulan Lu naikin jadi bisa nabung 5 juta Maka kalo lu bisa nabungnya Segitu naiknya Maka modal lu naiknya cepet Oke Ngerti gak? Jadi penambahannya dari Dari earning powers Dari earning powers Ketika nanti modal lu udah 50 juta Iya 10 jutanya gue bikin cacing-cacing naga-naga Fair Iya bener Karena ketika 10 juta ini jadi cacing Gue tetep uler Bukan cacing lagi Betul Karena masih ada sisanya Guys Kita coba pikir ya Masa lu mau kerja 10 tahun Pake mental cacing-cacing naga-naga Lu udah capek kerja 10 tahun Jadi cacing lagi Bego guys Serius gue bukan mau bego-begoin orang Itu yang sering kebalik Itu kita dari yang modalnya kecil Kumpulin dulu Dari 10 juta, 50 juta, 50 juta, 100 juta nih Maka gue bisa potong 30 juta Jadi cacing naga-naga Gue masih ada 70 Iya Cacing naganya ada alokasinya Cacing naganya budgetin Jangan hidup lu lu jadiin cacing naga Budgetnya jadi cacing naga Emang gue gak ada budget kayak gitu Ada Sekarang gue pisahinnya 300-400 juta cacing-cacing naga-naga Gue gak pusing Emang 400 juta kalau kali 10 gak gede-gede juga Betul Tapi kalau ilang gue gak miskin Bener karena ada sisanya Ada sisanya Justru kalau mau main cacing-cacing naga-naga Kita tambahin dikit Jadi uler dulu baru main cacing-cacing naga-naga Jangan jadi cacing udah main cacing naga Susah Tapi kan sekarang yang populer Modal 10 juta jadi 1 triliun pak Sekarang Gue tanya balik logika kita berpikir ya 10 juta lu main cacing-cacing naga-naga Gambling pertama lu berhasil Jadi anak naga nih Dari 10 juta jadi 200 Iya Kali 20 gede ya Kali gede-gede Nah sekarang gue tanya Ketika lu mainnya kayak gitu Lu punya kemampuan ngembangin duit dari 10 ke 200 gak? Enggak Yang lu punya apa? Cacing-cacing naga-naga Habit Habit Nyulap 10 jadi 200 Begitu udah 200 otak lu mikir apa? Gimana nih 200 gue sulap lagi jadi naga lagi jadi 2M 3M Iya Guys lu bisa lewat sekali lewat 2 kali lewat 3 kali gak mungkin lu bisa konsisten begitu terus Ujung-ujungnya lu cuma perlu jatuh sekali lu miskin lagi Itulah true definisi dari cacing-cacing naga-naga Keren keliatannya keren Kalo dijalani lu gila Kecuali bapak malu kaya Ngapain Oke Ngapain Berarti gue bisa bilang Orang-orang kaya gini tuh kalahnya di Gak mau tau tentang proses dong Habit mental Habit mental Habit sama mental Oke Habit sama mental udah 2 itu aja Kenapa? Karena banyak orang berpikir ketika gue Jadi dari kecil ini jadi duit gede Selesai disitu permainannya Kagak itu mah cuma 1 dari sekian kali lu dapet income Emang hidup lu berhenti begitu kali 20 Enggak Enggak Nextnya lu mau ngapain? Iya Kerjaan masing-masing harusnya Kerjaan masing-masing Iya kenapa harus fokus ke investasi mulu ya Enggak Fokus kita adalah kerjaan kita Bisnis kita Komisi kita Baru kita kelola Makin gede-makin gede-makin gede Fokuslah ke Investasi Gitu loh Orang juga kalo modal sekarang 10-20 miliar Siapa yang mau all in sih? Orang kalo punya modal sekarang 20 miliar nganggur 10 miliarnya paling dia beli obligasi Dia udah tenang-tenang Baru 10 mili lagi dipecah Yang 2 mili biar dia jadi naga-naga Yang 3 mili biar dia jadi ular-uler naga-naga Terserah Iya Tapi obligasi menarik ya Nah itu mungkin di lain episode ya Oke closing aja kalo gitu Buat temen-temen yang di level 1, level 2, level 3 aja deh Kalo level 4 kayaknya udah anak sultan Gue udah gak tau So guys yang lagi mau merintis Kita harus inget cari duit itu susah Ya Jadi jangan terlalu gampang All in, all in Gitu loh Cacing-cacing naga-naga boleh Tapi caranya dari cacing jadi ular dulu Nah nanti sebagian baru kalian dari budget Dialokasiin jadi cacing naga-naga Boleh Ya Karena gue yakin deh Kalian cari deh Orang yang kalian pelajarin mentalnya all in cacing-cacing naga-naga Itu pas dia kalah Dia pasti tetep ular di rumah Gak mungkin jadi cacing kayak lu di rumah Gak mungkin Karena orang kalo gak ada safety net Gak akan berani cacing-cacing naga-naga Kecuali dia dua ya Satu kaya banget Satu miskin banget Udah Gitu aja logikanya So Semoga ngebantu ya Ada topik apa lagi nih? Oke lanjut ke topik selanjutnya Ini gak kalah seru Yuk lanjut Eroux Istep아 L oyna Terima Per Ganteng Terima kasih.